Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu pada pembelajaran tematik tema 4, sub tema 4 Sebelum kita memulai pembelajaran mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada tema 4, keluarga ku, sub tema 4, kebersamaan dalam keluarga Tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama, setelah memperhatikan video pembelajaran Pesta didik dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk menghias mingkai foto dengan benar Yang kedua, setelah memperhatikan video pembelajaran Pesta didik dapat membandingkan berat benda dengan timbangan sederhana dengan benar Yang ketiga, setelah memperhatikan video pembelajaran Pesta didik dapat menentukan kalimat ungkapan dengan benar Sudah siap ya kalian anak-anak untuk belajar hari ini? Kegiatan dalam keluarga Kebersamaan dengan keluarga sungguh menyenangkan Kebersamaan keluarga Benny dilakukan dengan foto bersama Yuk sekarang kita lihat Benny menyiapkan untuk foto keluarganya Sekarang kita akan belajar membuat bingkai foto Benny sedang membuat bingkai foto Bingkai akan ditempel foto Benny dengan keluarga besarnya Bingkai terbuat dari hasil alam Kerang dan biji ditempel agak tampak indah Membuat bingkai foto dari ranting pohon atau kayu bekas Yang harus kalian siapkan adalah Yang pertama, siapkan ranting kayu atau kayu bekas Yang kedua, buatlah bingkai dengan merangkai ranting atau kayu bekas Dalam bentuk persegi atau persegi panjang Yang ketiga, ikat ranting di setiap sudut atau untuk kayu dapat dipaku Kegiatan selanjutnya yaitu Yang keempat, hias pinggir bingkai dengan hasil alam seperti biji dan kerang Yang kelima, tempelkan foto kebersamaanmu dengan keluarga Yang keenam, tempelkan hasil karyamu di kelas Ini adalah contoh hasil karya Benny dan teman-temannya di kelas Kebersamaan keluarga Edo Kebersamaan keluarga Edo dilakukan setiap hari Setiap makan, mereka berkumpul bersama di rumah Ayah Edo membaca koran Ibu merajut dan menjahit pakaian Edo mengejarkan tugas sekolah Terkadang, Edo membutuhkan bantuan orang tuanya Sekarang, perhatikan gambar pada layar ya anak-anak Kita akan belajar ungkapan yang tepat Sesuai dengan gambar Yang pertama adalah Gambar Edo sedang belajar Dan ayahnya Maka, ungkapan yang sesuai adalah Terima kasih ayah atas bantuannya Yang kedua adalah Edo selesai belajar dan ayahnya Memberikan apresiasi Yaitu berupa jempol Maka, kalimat atau ungkapannya sesuai adalah Wow, Edo hebat Jadi anak mandiri Yang selanjutnya adalah Edo sedang mengikat tali sepatu Maka, ungkapannya sesuai adalah Ayah, boleh minta tolong untuk membantuku Itu adalah contoh ungkapan yang sesuai dengan gambar Sekarang adalah contoh kebersamaan keluarga Siti Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan Keluarga Siti gemar menulis Sekarang Siti ingin menulis untuk ibunya Ini adalah Siti menulis ungkapan terima kasih kepada ibunya Kemudian dihias Kalian dapat melakukannya di rumah ya Menulis ungkapan untuk orang tua Kemudian dihias Sekarang kita akan belajar gerakan melompat kata Siti sedang berkunjung ke rumah pamannya Paman Siti mengundang seluruh keluarga besarnya Paman Siti sedang bersyukuran rumah barunya Siti dan sepupunya bermain di pekarangan rumah Sepupu Siti mengajak bermain lompat kata Apakah kalian sudah pernah bermain lompat kata? Kalau belum, kalian bisa lakukan di rumah ya anak-anak Gerakan melompat kata Edo dan sepupunya sekarang bermain bersama Mereka mengeluarkan mainannya Ya, ada mainan mungkin mobilan Ada gantungan baju Ada robot Ada boneka Dan ada mainan bebek Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat Mereka menggunakan timbangan sederhana Yang terbuat dari gantungan baju Ini adalah contoh alat yang digunakan Untuk menimbang berat benda Yang terbuat dari gantungan baju Nanti kalian bisa lakukan di rumah ya Anak-anak Mengukur berat benda Membandingkan berat benda Edo dan sepupunya membandingkan Mainannya dengan kelereng Nah, ini adalah contoh tadi Mainan Edo dan sepupunya Yang ditimbang menggunakan gantungan baju Yang pertama adalah Mainan mobil-mobilan Ditimbang dengan menggunakan berat kelereng Maka kalian dapat dituliskan Berat mobil sama dengan 5 kelereng Kenapa 5 kelereng? Karena jumlah kelerengnya ini pada gambar ada 5 Kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5 Maka berat mobil sama dengan 5 kelereng Gambar selanjutnya Gambar mainan bebek Maka kita hitung berapa jumlah kelerengnya anak-anak Ada 3 Maka berat mainan bebek sama dengan 3 kelereng Selanjutnya ada mainan boneka Berapa jumlah kelerengnya anak-anak? 6 Maka berat boneka sama dengan 6 kelereng Nah, sekarang kita menggunakan Sesama mainan Maka mainan robot sama dengan berat bebek Maka mainan robot sama dengan berat bebek Pahami anak-anak Kalau membandingkan berat benda dengan jumlah kelerengnya Oh maaf Ini berat robot itu lebih berat daripada berat mainan bebek Karena berat robot itu berada di bawah Keluarga Benny berkumpul bersama Mereka pergi berenang bersama Benny ingin tahu manakah yang lebih berat Antara sepatu, perahu, kertas, dan batu Ayah Benny bilang Benny Benda yang tenggelam itu berat Benda yang mengapung itu ringan Benda yang melayang itu lebih berat dari yang mengapung Nah ini ada Benny sedang berenang Ingin tahu Benny Benda mana yang lebih berat Atau apakah kertas Atau tas Atau batu Ya dari percobaannya Maka batu itu lebih berat daripada tas dan kertas Sedangkan kertas lebih ringan daripada tas dan batu Mengukur berat benda Mengukur berat benda bisa menggunakan penggaris panjang Kemudian di tengahnya ada yang menahan Menggunakan batu Atau benda yang lainnya ya anak-anak Nah ini juga termasuk alat Ukur benda Berat benda yang sederhana Membandingkan berat benda Sekarang kita Belatihan membandingkan berat benda ya anak-anak Seperti kemarin yang sudah kita pelajari ya Nah ini ada dua bantal Sama satu buling Maka yang lebih berat adalah Dua bantal Ada sepatu dan sandal Maka yang berada di bawah adalah sepatu Kita checklist Ada ember Dan alat pel Sedangkan ini ada hanya alat pel Maka yang lebih berat adalah Ember dan alat pel Sama selanjutnya ada dua ember Dan satu alat pembersih Maka yang lebih berat adalah Dua ember Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Kalian bisa tulis evaluasi di buku tematik yang bersampul kuning Tulis hari Senin tanggal 14 September 2020 Yang pertama Salah satu bahannya digunakan untuk menghias bingkai foto Yaitu Yang kedua Ada ungkapan Wow Edo hebat sekali Nah Ungkapan di atas itu termasuk ungkapan Yang ketiga Terima kasih ibu sudah membantu Lani Nah itu adalah contoh ungkapan Yang keempat Kalian perhatikan pada gambar Berat boneka itu Sama dengan berapa kelereng ya anak-anak Semangat mengejakan Alhamdulillah pembelajaran surda selesai Mari kita memecah hamdala bersama-sama Alhamdulillah Irohbilalamin Pastinya bu guru Tetap semangat mengejakan Tetap semangat belajar Jangan lupa sholat 5 waktu Membantu orang tua Semangat meroja dan menghafalkan Bu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh